Intro Selamat siang untuk semuanya Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan cara aktifasi DOI menggunakan XML OGS 3 Saya akan langsung praktek dulu Untuk cara aktifasi DOI menggunakan XML OGS 3 Pertama harus mempunyai login sebagai jurnal manager atau jurnal editor atau yang di atasnya lagi ya Langsung saja bisa di cek di slide Ini yang pertama kita login Kita setting dulu Kita setting dulu Kita setting DOI nya Ya untuk setting DOI Kita cukup ke setting Ke website Setting ke website Untuk pertama kali ya Untuk selanjutnya Nah sepertinya tidak perlu setting lagi ya Setting website Lanjut ke Belum ditampilkan ya Oke Belum di share Oke 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 Sudah 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 kelihatan share nya Halo Sudah Pak sudah Sudah ya Oke ya Sudah masuk Kita setting ke website ya Ke plugin Kita carikan saja DOI ya Kita ke DOI ya Kita Oke disini ada DOI Jangan lupa bagi yang belum dicentang Ini dicentang dulu disini ya Kita DOI DOI disini ada setting Oke Untuk setting DOI Pertama kita cukup centang isu dan artikelnya saja Yang kedua Setelah kita mencentang isu dan artikel Kita masukkan DOI prefik kita Bisa di-check di slide saya Kalau lupa dengan Dengan Ini bisa di DOI Relawan Jurnal ya Di sana bisa di-check Berapa nomor prefik kampus masing-masing ya Khusus untuk kampus saya Prefiknya 10.19109 Selanjutnya Setelah mengisi nomor DOI prefik Selanjutnya kita pengaturan DOI nya Saya sarankan Sangat disarankan default saja ya Default Untuk pertama-tamanya dulu Saya memakai manual ya Tetapi Untuk GS3 Lebih saya sarankan Default saja Nanti dia tinggal mengisi saja Hampir sama dengan manual ya Jika sudah cukup Tiga ini saja ya Isu artikelnya kita centang Gelingnya tidak usah DOI prefiknya diisi dengan nomor Refik masing-masing kampus ya Selanjutnya untuk DOI prefiknya kita Setting default saja ya Oke Sudah itu kita stepkan saja Kita lanjutkan ke materi dulu Oke Untuk mengenal DOI Sebenarnya kita mengenalnya Cuma nomor prefik ya Bisa disini dilihat Ada poll Ada isu Dan kode artikel Ini kata Kalau ingin melihat Kode artikel Sebenarnya Untuk setiap DOI artikel itu Sebenarnya kita sudah bisa Dari awal sudah tahu Ini berapa Kodenya sudah berapa tahu Cuma menghapal saja Nomor prefik Nama jurnal Terus volume Isu dan kode artikel ya Selanjutnya kita tadi sudah di set ya Selanjutnya kita Mesettingkannya di artikel ya Karena kita sudah menyettingnya Di setting tadi kita otomatis Maka dia terotomatis sendiri ya Mengisi sendiri Ingat Nomor DOI bisa diberikan Hanya artikel yang sudah publish Ya Kuncinya di sana Artikel yang bisa diberi nomor DOI Hanya artikel yang sudah publish Sudah publish Atau artikel yang sudah Tidak dipublishkan ya Intinya itu ya Artikel yang sudah publish Itu baru bisa diberikan Baru bisa diberikan Nomor DOI ya Saya contoh sekarang Karena kita sudah mengaturkannya Settingnya otomatis Jadi kita lihat Ini ada satu Satu artikel ya Yang kita sudah Ini Kita ke isu Boleh Ke submission boleh Kalau Kalau ingin langsung saja Kita ke break isu ya Kita ingin memberikan Nomornya Karena kita otomatis tadi Sudah ada ya Kita lihat saja Kita klik Satu artikel ya Di sini misalnya Di sini submission ya Bisa di slide saya itu Di sini ada metadata ya Metadata Oke Nah di submission ada namanya Identifier ya Ini ya Di sini Oke Nah di sini Ya ingat Di sini tadi Sesuai dengan rumusnya tadi ya Nomor prefix Nama jurnal ya Volumenya berapa Isunya berapa Sama kode artikelnya ya Kode artikelnya Oke Ini sebenarnya Saya Ini karena sudah otomatis ya Kita Walaupun misalnya Kita clearkan saja Kita tetap mengisikannya Tetap masih bisa Ya masih bisa Ingat saja kuncinya tadi Kalau kita sudah Settingnya otomatis Atau default Dia akan diisi Dengan Dengan sendirinya akan mengisi ya Dengan rumusnya tadi adalah Nomor prefix Ada nomor Nama jurnal ya Volumenya berapa Isunya berapa Dan kode artikelnya Ini ada Lima Lima puluh Tiga puluh Tiga puluh Kode artikel Yang kita berikan Nomor doi ini ya Oke Ini sudah 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 Ini sudah otomatis ya Sudah ada sendiri Ingat tadi kuncinya Yang bisa diberikan nomor doi itu Adalah artikel-artikel yang Sudah Kita contoh Mana artikel Kita lihat Artikel yang belum publish Dia tidak ada kelihatan ya Kita lihat Contoh Contoh Satu artikel yang Belum kelihatan Tapi kita sudah bisa lihat Rumusnya tadi ya Kita bisa lihat Dengan rumusnya tadi Nomor prefix Nama jurnal Pol berapa Isu berapa Dan nomor Oke Kita lihat Ini artikel yang Belum publish Saya contohkan Di identifiernya Nah dia Dia belum ada Masih ada kosong Di sini ya Nanti masih ada kosongnya Di sini ya Nanti kalau sudah ada Polnya berapa Isunya berapa Dia akan menulis sendiri Oke Ini khusus artikel Yang belum publish ya Jadi belum ada nomor doinya Tapi kita sudah tahu Sebelumnya Sudah tahu ya Untuk nomor artikel Kita bisa lihat Di sini ya 5 2 2 3 Ini adalah nomor artikel Jadi ketika orang submit Artikel itu sudah punya ID artikelnya Di ujung ini ada 5 2 2 2 3 Oke ya Setelah kita sudah setting Semuanya Tadi artikel ini Di isu tadi ya Saya sudah di ini Khusus Ini Kita lanjut ke Materi sudah setting di artikel ya Kita Bagaimana mengeksplorkan XML DOI nya ya Selanjutnya kita ke tool ya Sekarang kita tadi sudah settingkan di OJS Kedua kita sudah settingkan di artikelnya Ketiga kita baru upload XML nya ya Melalui tool Di sini ada tool Ada import export ya Ada tool import export kita klik ya Di sini ada crossword XML export plugin Kita klik saja ya Kita klik saja Oke Ini sudah diatur ya Untuk di sini kita isikan Dan email yang akan mengirim notifikasi Ya Berfungsi Sukses atau tidaknya Bermasalah atau tidaknya XML DOI yang kita upload di DOI.prosep.org ya Jadi kita isi Boleh alamat email kita sendiri Boleh alamat email jurnal kita ya Oke Kita langsung saja ini Kita kalau sudah diisi Ini saja dua ini saja yang perlu diisi ya Untuk yang Yang di bawah tidak perlu diisi Kita save Kalau sudah di save ya Cukup yang ada tanda bintangnya saja ya Karena bintangnya wajib diisi ya Selanjutnya kita ke artikel Ya Saran saya Ketika kita meng-uploadkan XML ke DOI ya Sebaiknya Satu file saja ya Satu volume kita buatkan satu file saja Bisa satu-satu Tapi 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 Reboot ya Saya sarankan Kita kalau di OJS 3 Kita langsung saja Search Kita search Kita mana Isu yang kita pilih saja Misalnya Isu yang terakhir ya Kita search saja Oke ya Nah ini khusus untuk Paul 25 Nomor 2 2019 Yang kita akan beri DOI Yang kita akan aktifkan DOI-nya ya Oke ya Nah jadi seluruhnya Ini khusus hanya Hanya untuk Paul 25 Nomor 2 saja Kita centang Semuanya ya Kita centang Semuanya Sangat disarankan Meng-upload XML-nya Kalau bisa satu poll saja Langsung Jangan Jangan satu-satu Jangan satu-satu Kita upload Kita upload Semuanya Dalam satu file Oke Ketika sudah klik ini Validate boleh Ini ada contoh Beberapa Atau OJS Yang kalau di klik Validatenya Dia tidak bisa download Ada juga yang Diklik Validatenya bisa download Untuk di komputer saya Itu bisa ya Kita coba Klik download XML Kita sudah centang semua Jadi kita downloadkan XML Oke Agak lama ya Jadi Jadi kita ada Empat Ada empat tahap Sebenarnya Tahap pertama Setting DOI Yang kedua Kita setting Di artikelnya Yang ketiga Kita Export DOI-nya Export XML DOI-nya Yang terakhir Kita baru Upload XML DOI-nya Cukup lama ya Mungkin Berapa detik lagi Kita tunggu saja Kalau Di validate ini Dia cukup lama Tapi kalau sudah ditentang ini Ya cepat Kita coba Lihat dulu Oke Ini sudah di save Kita save ya Setelah kita save Berarti kita Sekarang Ke DOI ya Kita ke DOI Crossref DOI-RG Kita tadi kan sudah Kita exportkan XML-nya Sekarang Kita menguploadkannya Di DOI Htp DOI Titik Crossref .org Disini kita Uploadnya ya Bentar Cukup Uploadnya ya Sebentar Saya Mau lihat Jadi Saya lupa password Yang ini ya Sebentar Oke Oke, sorry ini sebentar ya, saya mau lihat dulu. Oke, karena dia password ya, jadi saya harus ini dulu ya. Jadi kita sekarang login ke DOI ya. Oke, sudah kita sekarang login. Kita klik saja upload submission ya. Kita upload submission, kan? Kita tinggal cari file tadi ya. Setelah kita cari artikelnya. Oke, nah ini ya. Kita tinggal upload saja ya. Kita klik upload saja ya. Nanti akan terkomprimasi di email kita ya. Saya sudah kasih contoh di email. Nanti saja saya menguploadnya ya. Jadi kita tinggal klik saja upload saja ya. Di upload. Kalau sudah di upload, nanti kita tunggu beberapa menit. Ini akan ada notifikasi dari proses berhasil atau tidaknya ini. Nah, terkait ini juga ke waktu kita download XML untuk OJS 3 ya. Sering sekali ada tahun yang 1970 ya. Biasanya sering sekali ya. Ada yang ketika download XML-nya ada beberapa artikel yang terbitnya itu 1970. Nah, saran saya ya kita edit saja artikelnya ya. File yang kita download-download tadi, kita edit saja ya. Kita edit. Kita edit saja. Cari yang 1970 tadi diubah dengan tanggal yang hari yang kita. Hari artikel yang lainnya ya. Sama saja, samakan saja dengan artikel yang sesuai ya. Yang sesuai dengan artikel yang lainnya. Mungkin itu ya. Terkait dengan penyampaian materi mengenai... Untuk lebih jelasnya, di sini RJI sudah mengeluarkan ya. Ini ada dua buku terkait dengan DOI ya dan CrossRap. Bisa dihubungi RJI-nya kalau di sini terlalu ya. Insya Allah sudah dari setelah saya ini sudah bisa dipahami. Mungkin sampai di situ yang bisa disampaikan mengenai aktifasi DOI menggunakan SSL OGS 3 ya. Halo? Iya, Pak. Oke, sudah ya. Terima kasih atas paparannya. Ya, saya akhiri dulu ya. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ingin ada pertanyaan, tadi sudah disiapkan oleh admin RJI-nya di mana tempat pertanyaannya dan akan dijawab kemudian hari ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!